Intro Ada banyak metode yang dilakukan untuk membersihkan energi di tempat usaha Kita tahu bahwa tempat usaha itu punya aura, punya apa namanya energi, aura ya Jadi orang yang masuk itu merasa betah disitu berarti energinya baik, positif Kalau energinya negatif itu bisa saja orangnya tidak betah, uring-uringan Yang jaga itu marah, tidak terkontrol dan lain sebagainya Cara menghilangkannya itu banyak sekali metodenya Kalau di dalam agama saya itu mengadakan yang namanya pengajian Adakan selamatan disitu Tujuannya untuk membuka aura agar laris dan berkah Kemudian yang kedua adalah dengan cara metode Jawa yaitu dengan ruwatan Ruwatan ini sama Ada yang namanya ruwatan untuk mengusir energi negatif dengan menebar garam Kemudian ada juga yang selamatan lingkung di dalam tempat usaha dulu Itu pasti ada orang Jawa selalu melakukan itu Kemudian ada juga dengan menggunakan sarana-sarana spiritual Biasanya para kiai yang memberikan azimah yang ditempel di toko itu sama Tujuannya untuk menghilangkan energi negatif Tujuannya apa? Tujuannya orang yang datang itu bisa senang, bisa betah dan bahkan akan kembali lagi untuk beli Ini saya punya cerita, ini adalah budi saya di Jombang Itu dulu dia buka restoran Sudah restorannya sudah bagus, peralatannya juga disiapkan lengkap, masakannya juga enak sekali Tapi ketika banyak orang mobil-mobil lewat di depan restoran budi saya Tidak ada yang mampir satupun, sudah dipasang banner dan lain sebagainya Ternyata yang salah itu apa? Sudah saya lihat, saya pantung gitu Yang salah adalah ada pohon di depan restoran, kecil pohonnya Tapi menurut psikologis ya, orang lewat di situ ada pohon kecil menghalangi pandangan seret Gini aja, restorannya tidak kelihatan Itu pohonnya beringin kecil Dan ternyata di situ memang auranya jelek sekali negatif Akhirnya ya, gude saya gimana pohonnya di depan tidak bisa, tidak boleh begitu Karena pemerintah kan, pemerintah Akhirnya ya, cari tempat lain gitu ya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi Tentang bagaimana untuk menghilangkan energi negatif di tempat usaha Mudah-mudahan teman-teman yang punya usaha Saya doakan usahanya lancar Berkah, omsetnya meningkat Insya Allah gitu ya Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!